Memang organisasi kami tidak disukai, Pak, tapi dibutuhkan. Ini yang saya sebut tadi. Pemuda Pancasila, organisasi yang tidak disukai, tapi dibutuhkan. Saya ingin ke sana dulu, Bang Yoris, nanti Anda tanggapi. Apa persisnya menurut Anda sana kebutuhan publik yang dilayani oleh Pemuda Pancasila? Sebetulnya semua ormas di Indonesia, khususnya Pemuda Pancasila itu punya sejarah yang lama menjadi mitra negara dalam melakukan kegiatan keamanan. Dan itu memang warisan dari Orde Baru yang diperkembangkan, seperti Pak Yoris juga sebut tadi. Jadi negara dan pejabat dari waktu ke waktu membutuhkan ada mobilisasi masa. Negara dan pejabat, rakyatnya butuh atau tidak? Ya, rakyatnya lain lagi soal. Karena tadi kan katanya publik yang butuh, rakyat yang dibutuhkan rakyat. Dan menurut Anda negara dan pejabat yang butuh organisasi masa ini? Saya rasa deskripsi yang dari Pak Yaptul itu paling tepat untuk mengembarkan apa itu Pemuda Pancasila. Saya mau sampaikan kan. Coba lihat sekarang ya, sejak Orde Baru 32 tahun, hanya satu anggota DPR RI dari Pemuda Pancasila, Pak Irwan. Sejak reformasi sekarang, kami anggota Pemuda Pancasila di DPR lebih dari 20 orang. Jadi pejabat mulai dari Menteri, kemudian Profesional Menteri, Ketua Kadin itu Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila. Ketua MPR, Ketua DPD, kemudian staff khusus Wakil Presiden. Jadi Anda mau bilang apa, Bang Yoris? Kalau saya mau bilang, itulah satu proses skaderisasi yang dilakukan oleh Pemuda Pancasila dalam kurun waktu yang lama. Dan sekarang menghasilkan negarawan-negarawan dan politisi yang... Mungkin politisi ya, negarawan masih belum tentu, Bang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.